Penanganan penambangan emas tanpa izin terus dilakukan oleh jajaran kepolisian dari Polres Tebo Bahkan hingga kini Polres Tebo telah memetakan wilayah tambang yang digarap oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Dijelaskan oleh Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat Ada beberapa wilayah yang sudah nyadi target Polres Tebo untuk membasmi penambangan emas ilegal di wilayah Kabupaten Tebo Selain itu demi mencegah adonyo penambangan emas ilegal di Kabupaten Tebo Polres Tebo melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang usaha penambangan emas yang dilakang oleh pemerintah pusat Selain dari desa rantau ini Pak Jelas untuk lokasi lain kita menjadi atensi kita bersama yang jelas kita satu persatu kita selesaikan sampai kuntas Khususnya yang menjadi atensi kita, atensi masyarakat terkait masalah peti Kita lebih mengedepankan fungsi deteksi preemptive-preemptive Kemudian kita juga selain upaya hukum kita upaya melakukan pembinaan masyarakat mengalihkan mata pencaharian yang ilegal kepada mata pencaharian yang legal Kabupaten Tebo juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan melawan hukum Dan penambangan emas ilegal Iko menjadi prioritas pemerintah pusat untuk dibasmi Karena jelas dampak yang dirasokan sangat buruk Seperti pengurusan lingkungan dan juga mengancam keselamatan Inti Jam, Jek TV ngelaporkan Terima kasih telah menonton!